Intro Hari ini Minggu 14 Januari 2018 Sebanyak kurang lebih 1.500 jamaah yang berangkat dari kota Martapura Dalam rangka berziarah ke makam para ulama besar di Kalimantan Selatan Ziarah ini merupakan salah satu wisata religi yang ada di Kabupaten Banjar Dengan menggunakan bus yang berjumlah 37 buah dan 2 buah minibus dan 1 buah mobil dari pihak kepolisian Ribuan jamaah ini dengan ramainya berangkat menuju destinasi makam-makam ulama besar ini Sebelum para jamaah diberangkatkan, Bupati Banjar Kiai Haji Khalirur Rahman mengatakan kepada seluruh jamaah di kediaman bupati Yang kerap dikenal dengan sebutan pendopo Beliau berharap wisata religi ini dapat terus berkembang dan jamaahnya semakin tahun semakin banyak Saya selaku Bupati Banjar sangat menghapliasi, menghapliasi dan menambah baik Adanya kondok-kondok pesantren ini wisata diara Memang kondok pesantren itu dia tadinya di dalam kondok itu jojo dengan ini Tetapi dengan adanya wisata diara, elak kembali masuk lagi belajar Nah inilah, dan ini memang budaya orang belajar Berwisatanya itu bukan berwisata untuk berwisata, satu wisatanya adalah wisata diara Semoga berwisata diara, kemakam para wali wali, makam para wali, makam para wali, makam para wali Saya sambil berwisata di sana, berwisata kelasuk, terus kepada para kebijakan itu Nah, supaya kebiasaan-kebiasaan seperti ini, bagi berwisata di kan ini Memang itu tipanya orang banjar, tipanya orang banjar memang wisatanya itu wisata di jamaah Mudah-mudahan ini bisa dicontoh dengan orang yang lain Sementara itu, ketua pelaksana kegiatan mengatakan makam-makam yang dijerahi antara lain adalah Makam Kiai Haji Zaini Abdul Gwani atau yang biasa dikenal dengan Abah Guru Sekumpul Kemudian makam Kiai Haji Ahmad Bakri di Kecamatan Gambut Lalu makam Habib Hamid di Basiri Dan yang terakhir, Kiai Haji Abdul Samad di Marabahan Peserta kita ada sekitar 1.500 orang dari berbagai desa, khususnya Kecamatan Matramat, Karangintan, dan Naranil Memang kita setiap tahun, memang kita setiap tahun Tapi ini memang jamaah yang besar, yang besar ada sekitar 1.500 orang kan Ada sekitar 38 bis, ada 38 bis Harapan ke depannya agar generasi muda, khususnya Kabupaten Banjar Bagaimana mereka mencintai budaya-budaya religi Kegiatan ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali oleh pesantren syafaat Bukhari Muslim Dari Kabupaten Banjar, Tim Liputan Redaksi Delapan.com melaporkan